Terima kasih. Yang saat ini masih proses untuk melaksanakan penyelaman. Adapun kemungkinan penyebab dari kecelakaan tersebut itu masih kita dalami karena kita akan menurunkan tim investigasi setelah pesawat itu bisa kita temukan, kemudian kita angkat, barulah kita bisa menentukan penyebab dari kecelakaan tersebut. Untuk kondisi pilot juga masih belum kita bisa pastikan. Kemungkinan nanti sampai dengan tim penyelam yang melaksanakan pertolongan telah benar-benar dapat menemukan dan melaporkan kondisi penerbang tersebut. Awak pesawat ada dua orang, pilot dan co-pilot.